Buat teman-teman yang ingin bergabung di grup WhatsApp PTKIN tahun 2022 yang saya buat ini, teman-teman bisa menghubungi atau mengklik link nomor WhatsApp saya yang ada di description box ini ya. Insya Allah kita akan belajar bersama di sana. Saya akan bagi soal UM PTKIN gratis dan saling memberi informasi seputar PTKIN. Dimulai dari span PTKIN, UM PTKIN, dan ujian mandiri PTKIN. Aku tunggu ya. Oke teman-teman, kita lanjutkan pembahasan soal tryout 1 UM PTKIN tahun 2022 yang diselenggarakan oleh adsputar.umptkin secara gratis. Nah, kita lanjutkan bahas soalnya. Kita sudah berada di nomor 15 mata uji kuantitatif. Sebelum kita baca soalnya, kita lihat dulu soal ini secara sekilas. Nah, ini adalah soal cerita. Maka dari itu, kalau matematika, kita baca soal ceritanya dari awal ya. Kecuali kalau bahasa Indonesia atau verbal, kita baca dulu dari perintah soalnya, baru cerita. Kalau ini beda, matematika. Kita baca awal ceritanya. Oke, kita mulai. Sebuah madrasah mengadakan acara kelulusan siswa-siswinya di sebuah gedung pertamuan. Ada 750 tamu yang hadir. Oke, kita buat dulu ya diketahuinya supaya kita mudah untuk menjawab soalnya. Di sini ada 750 tamu yang hadir. Oke, kita lanjut. Dan 450 tamunya adalah perempuan. Perempuan. Ada 450. Ada 450 tamu perempuan. Oke, kita lanjut. Baca soalnya. Setengah dari tamu perempuan dan seperempat dari tamu laki-laki berumur kurang dari 35 tahun. Oke, tadi katanya setengah dari umur tamu perempuan. Setengah. Berarti satu per dua kayak gini. Ini adalah tamu perempuan. Selanjutnya di sini seperempat dari tamu laki-laki. Seperempat berarti satu per empat. Tamu laki-laki. Nah, ini dia yang berumur kurang. Kurang dari 35 tahun. Kurang. Kurang 35 tahun. Oke, kita lanjut. Baca soalnya. Bila panitia hendak memberikan door prize pada satu orang tamu, satu orang tamu sahaja. Berapa peluang terpilihnya tamu yang usianya kurang dari 35 tahun? Berarti yang ditanya, kita buat sini. Peluang terpilihnya tamu yang usianya itu kurang dari 35 tahun. Berarti di sini kita harus mencari peluangnya. Oke, langsung aja kita jawab. Nah, langkah pertama. Kita harus tahu dulu nih. Ada berapa tamu yang merupakan usianya itu kurang 35 tahun. Kita mulai dari yang perempuan ya. Nah, kalau perempuan itu kan tadi ada satu per dua ya. Yang usianya itu kurang dari 35 tahun. Ini perempuan. Satu per dua. Lalu kita kalikan dengan ada berapa tamu perempuannya. Di sini ada 450. Maka hasilnya ada berapa? Yaps, yaitu 225 perempuan yang usianya kurang dari 35 tahun. Oke, selanjutnya kita cari umur yang kurang dari 35 tahun laki-laki. Nah, di sini ada diketahui yaitu 1 part 4. Kita kalikan ada berapa laki-laki yang hadir. Oh ya, di sini berarti laki-lakinya yang hadir. Kan seluruh tamu yang hadir yaitu 750. Sedangkan perempuan yang hadir ada 450. Maka 750 dikurang 450 berapa? Yaps, benar. Yaitu ada 300 tamu untuk laki-laki. Maka di sini ada 300. Sama dengan, maka 1 dikali 300 sama dengan 300. Kita bagi 4 ada berapa? Yaps, yaitu 75. Nah, langsung aja kita tambahkan untuk mengetahui ada berapa tamu yang usianya kurang 35 tahun. 5 tambah 5, 10. 1 tambah 2, menjadi 3. Tambah 7, 10. 1. 1 tambah 2, oke, menjadi 3. Ada 300 ya. Nah, berarti. Langkah selanjutnya. Usia yang kurang dari 35 tahun ini. Kita bagikan dengan jumlah seluruh tamu yang hadir. Sama dengan, usia yang kurang 35 tahun ada berapa orang tadi? Ini ya, 300, yang sudah kita cari tadi. Per jumlah seluruh tamu yang hadir, yaitu 750. Yang sudah diketahui tadi ya. Sama dengan. Nah, ini bisa kita sederhanakan lagi ya. Sama-sama kita bagi 150. 300 dibagi 150, yaitu 2. 750 dibagi 150, yaitu 5. Maka, peluang terpilihnya tamu kurang 35 tahun ada 2 per 5. Apakah jawaban 2 per 5 ini ada di option? Nah, ada dong. Yaitu jawabannya C. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Soal cerita seperti ini juga sering keluar di UMPTKIN. Maka dari itu, teman-teman terus berarti soal seperti ini ya. Next, kita bahas soal nomor 16. Nah, ini adalah soal cerita ya. Langsung aja kita baca soalnya. Terdapat bak penampung air berbentuk kobos. Nah, ini sudah masuk materi tentang bangun ruang ya. Kobos. Bak penampung air. Oke, lanjut. Dengan sisi 4 cm. Oke, coba kita buat gambar dulu ya. Supaya teman-teman terbayang bagaimana bentuk ilustrasi dari cerita ini. Kita buat kobosnya. Maaf ya teman-teman, ini gambarnya ya nggak lurus. Kita supaya lebih cepat aja ya. Nggak perlu pakai penggaris. Oke, kita lanjut baca soalnya. Dengan sisi 4 cm. Berarti sisinya sini ada 4 cm. Terisi air, 3 per 4 bagian. Jadi, di dalam bak penampung air ini, berbentuk kobos ini, terisi ada 3 per 4 bagian. Misalnya di sini, terisinya. Nah, seperti ini ya untuk terisi airnya 3 per 4 bagian. Berapa isi air dalam bak penampung tersebut? Nah, apakah jawabannya A, 16 cm3, B, 32 cm3, C, 48 cm3, D, 64 cm3. Oke, langsung aja kita jawab. Sebelum itu, kita harus tahu dulu nih, apa volume dari kubos ini. Ada yang masih ingat, apa rumus dari volume kubos? Ya, benar ya, yaitu S pangkat 3 atau sisi dikali sisi dikali sisi. Nah, tadi sisinya sudah kita ketahui ya, yaitu ada berapa? Ya, yaitu ada 4 cm sisinya. Maka, 4 dikali 4 dikali 4. Kita jawab. 4 dikali 4 berapa? Oke, benar, yaitu 16. 16 x 4, yep, betul, yaitu 64 cm3. Kenapa kubik? Karena kalau volume itu satuannya yaitu kubik ya. Kalau misalnya luas, baru kuadrat. Kalau misalnya keliling, ya pangkat 1 aja gitu. Nggak perlu kita buat pangkat satunya. Oke, lanjut. Kita tadi sudah mengetahui volume kubosnya. Karena di sini yang ditanya, berapa isi air dalam bak penampung tersebut, berarti kita harus mencari berapa volume yang terisi. Oke, lanjut. Volume yang terisi di dalam bak penampung tersebut. Nah, untuk terisi airnya tadi ada 3 per 4 bagian. 3 per 4. Kita kalikan dengan volume kubos ini. Saya simbolkan dengan K aja ya. Volume kubos. Sama dengan 3 per 4 dikali. Volume kubos tadi berapa yang sudah kita cari tadi? Ya, sebenar ya, yaitu 64 cm3. Nah, langsung aja kita hitung. Ini biasa kita coret ya. 64 sama 4 ini, 16. Sama-sama dibagi 4. Maka ini 1. Maka 16 dikali 3. Berapa hasilnya? Ya, benar banget. Yaitu 48 cm3. Maka, isi air dalam bak penampung tersebut, yaitu 48 cm3. Apakah ada di option? Yaps, ada ya, yaitu jawabannya C. Nah, soal seperti ini sangat mudah, kan? Next, kita bahas soal nomor 17. Bisa teman-teman lihat dulu ya soal ini secara sekilas. Oke, ini adalah soal cerita. Maka, kita baca dulu soalnya. Sebuah mobil menempuh jarak 120 km. Nah, di sini sudah ada diketahui, yaitu jaraknya 120 km. Seperti biasa, untuk matematika, kita buat dulu ya diketahui, supaya kita mudah untuk mencari jawabannya. Nah, untuk jarak kita simbolkan dengan S, sama dengan 120 km. Oke, kita sambung ya. Ke suatu tempat dengan kecepatan rata-rata 60 km per jam. Dengan kecepatan, kalau kecepatan simbolnya yaitu V ya, 60 km per jam. Kita sambung lagi. Kemudian, kembali ke tempat semula. Nah, dia kembali ke tempat semula. Berarti jaraknya sama dong, yaitu 120 km. Berarti, jarak pertama dengan jarak yang kedua. Nah, ini adalah jarak awal tadi ya, yaitu 120 km. Lalu dia kembali ke tempat semula. Berarti sama dong jaraknya, yaitu 120 km. Oke, kita sambung lagi ya. Dengan kecepatan rata-rata 40 km per jam. Nah, berarti ini ada kecepatan rata-rata lagi. Berarti, di sini kita buat V2. Di sini V1, S1. Ini untuk yang awalnya ya. Kalau ini kan kita kembali ke tempat semula. V2-nya yaitu 40 km per jam. Serangkan tadi untuk jarak keduanya sama ya, yaitu 120 km. Oke, kita sambung lagi untuk baca soalnya. Berapa km per jam rata-rata kecepatan seluruhnya mobil tersebut? Berarti di sini yang ditanya kecepatan rata-rata seluruhnya. Berarti saya buat di sini, yaitu R ya. Ini yang ditanya. Langsung kita jawab. Nah, untuk rumus kecepatan rata-rata, yaitu sama dengan S rata-rata dengan waktu rata-rata. Ini dia rumusnya. Ada diketahuinya yaitu waktu, T ini. Maka dari itu, kita harus mencari waktu tiap dari data ini. Oke, kita mulai dari yang pertama. Untuk rumus waktu adalah T sama dengan S per V. Jadi, ini harus teman-teman ingat ya. Untuk rumus waktu adalah S per V. Waktu sama dengan jarak per kecepatan. Atau kita buat rumus lainnya, yaitu V, kecepatan. Kalau V ini, rumusnya itu jarak per waktu. Sedangkan kalau yang ditanya, yaitu T, maka rumusnya, eh, maksudnya S. S ya, teman-teman. Maka rumusnya itu V dikali T. Jadi, hanya menanyakan jarak aja yang bersifat perkalian. Selainnya, yaitu perbagian. Oke, paham ya, teman-teman. Untuk rumus ini. Oke, langsung aja kita masukin. T. Nanti sini kita buat T1 aja ya. Kan kita mencari yang nilai yang satu ini. Sama dengan S1-nya, yaitu 120 km per V1-nya berapa? Yap, yaitu 60 km per jam. Langsung aja kita bagi. 120 dibagi 60, berapa hasilnya? Betul banget, yaitu 2. Nah, karena disini ada kilometer, kilometer, sama kita coret, tinggal jam, maka jawabannya 2 jam. Oke, next kita masuk ke yang kedua. T2. Untuk mencari waktu yang kembali ke tempat semulanya ya. Rumusnya S2 V2. Langsung aja kita masukin nilainya. T2 sama dengan S2-nya tadi, Yap, yaitu jaraknya 120 km per V2-nya yaitu Oke, 40 km per jam ya. Nah, langsung aja kita bagi. 120 dibagi 40 berapa? Yap, benar ya, yaitu 3. Disini ada kilometer sama, kita coret, maka menjadi 3 jam. Nah, sudah dapat kita data-ratanya. Lanjut kita ke pertanyaan rata-rata kecepatan seluruhnya build tersebut. Maka ini sama dengan untuk jarak rata-ratanya yaitu S1 ditambah S2 jarak pertama dengan ditambah jarak kedua per waktu pertama ditambah dengan waktu yang kedua. Waktu kedua ini kan kembali ke tempat semula tadi ya. Sama dengan langsung aja kita masukin nilainya S1-nya itu 120 kilometer ditambah S2-nya tadi sama ya, yaitu 120 kilometer per disini waktu pertamanya yaitu 2 jam ya, yang sudah kita cari tadi ditambah waktu keduanya oke, yaitu 3 jam. Langsung aja kita hasilkan 120 ditambah 120 ada berapa? Oke, betul banget. yaitu 240 kilometer per 2 jam ditambah 3 jam oke, bener banget, yaitu 5 jam langsung aja kita bagi 240 dibagi 5 ada berapa? Yap, betul banget ya, yaitu 48 kilometer per jam jadi kita sudah kita sudah mendapatkan jawaban dari soal ini rata-rata kecepatan seluruhnya mobil tersebut adalah 48 kilometer per jam tapi kita lihat dulu ya apakah ada jawabannya yang ada disini di option ini wah ada dong yaitu jawabannya B sebelumnya maaf ya teman-teman bagi yang mengikut TO1 karena untuk nomor 17 jawaban yang benar saya buat yaitu C ya saya pun baru nyadar ada salah satu peserta T1 kemarin yang menegur saya kenapa jawaban nomor 17 ini C padahal kan jawabannya yaitu B setelah saya cek oh iya rata saya salah memasukkan jawabannya ya oke jadi terima kasih buat kamu yang sudah negur saya terkait persoalan nomor 17 ini oke jadi itu ya teman-teman untuk pembahasan soal nomor 15 16 dan 17 next pembahasan nomor 18 16 20 mata uci kuantitatif saya jelaskan di video selanjutnya ya karena kalau saya jelaskan disini durasi videonya bakal panjang dan kalian pun bakal bosan untuk belajarnya kayak boring gitu oke sampai jumpa di video aku selanjutnya bye bye sub indo by broth3rmax